Selamat pagi guys, saya sekarang berada di kedai di warung Curagan 2 ini, tepatnya di jalan Uluwatu ini. Saya mau bincang-bincang dengan mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, dengan mbak siapa? Bapak. Mbak Dintri, sudah lama buka cabangnya ini? Baru dari tanggal 31 Mb. Yang pertama yang disana ya? Iya, di Andagasa. Andagasa, ya sekarang cabangnya yang disini. Untuk sementara, teman-teman, pelanggan-pelanggan. Ada, masyarakat jadi antusias ya di warung India, untuk menyediakan makanan apa saja ke warung Curagan 2 ini? Ada ayam bakar, lele bakar, curagan bakar. Rucing juga ada. Rucing kamu. Itu khasnya, ya as Bali juga itu juga. Asal mana, mbak? Asal Lombok. Lombok. Lombok-lombok. Tapi sudah lama di Bali? Baru kemarin, 4 bulanan, mbak. Kemarin balik. Lalu sih pernah, dulu pernah kerja di Deku Kri. Hmm, ya langsung di lahir. Terus, harapan tanya, mbak? Biar internasional dibuka, bandara. Harapannya, semoga coronanya cepat berakhir. Amin. Ya, ya. Harapannya, para wisata biar di, ya. Iya, mbak, berbuka juga banyak-banyak. Iya, mbak. Terima kasih, mbak. Ini, dia berharap mudah-mudahan perekonomian di Bali terangkat dan meningkat kembali. Dan juga bandara internasional dibuka kembali oleh pemerintah. Nah, dengan harapan tamu-tamu di Pulau Balik Dewata ini bisa masuk lagi. Dan juga selanjutnya perekonomiannya terangkat kembali. Oke, atas penjelatan, mbak, ini mudah-mudahan usahanya warung juragan 2 ini ke depannya bisa lancar. Dengan harga yang begitu relatif murah, dengan minim, berapa aja biasanya dalam satuan ayam bakarnya itu? Ayamnya aja Rp 9.000. Rp 9.000. Kalau plus nasi Rp 13.000. Oke, terima kasih, mbak. Untuk ayam bakar itu Rp 9.000 plus nasi, sebentar Rp 13.000. Kalau bahas sama tehnya, ya mungkin Rp 15.000-17.000, ya, guys. Oke, mudah-mudahan lancar kembali. Oke, terima kasih, guys, atas laporan kami dari rekorder media Bayanggara Suyanto. Sampai jumpa lagi, guys.